Intro Hampir 2 bulan cerai, Dena Devanka masih tinggal seatap dengan Jonathan Frizy, rumah jadi penyebab. Sudah bercerai, Jonathan Frizy dan Dena Devanka masih tinggal satu atap, rumah jadi penyebab. Rumah tangga Jonathan Frizy alias Ijong dengan Dena Devanka memang sudah berakhir. Namun, Dena dan Ijong rupanya masih tinggal satu atap. Bukannya tanpa alasan, diketahui rumah jadi penyebab Dena dan Ijong masih enggan angkat kaki. Dena Devanka mengaku tak nyaman tinggal bersama Jonathan Frizy, padahal keduanya kini telah berstatus mantan suami istri. Jonathan Frizy dan Dena Devanka telah resmi bercerai pada tanggal 17 Februari tahun 2022 lalu. Diketahui, salah satu penyebab perceraian itu adalah Dena Devanka menyebut Jonathan Frizy telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Meski telah cerai, namun Dena Devanka masih tinggal seatap dengan mantan suaminya. Sekarang posisinya, kami masih satu rumah, ujar Dena Devanka dikutip tribunstyle.com dari kanal Youtube Orami Entertainment, Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022. Ibu tiga anak itu menyebut dirinya sangat tidak nyaman. Pasalnya, kini Jonathan tak lagi berstatus murimnya. Masak sudah cerai masih satu rumah. Ini cerai-enggak cerai sama saja. Itu yang membuat aku enggak nyaman, tuturnya. Tak ingin situasi seperti itu terus terjadi, wanita 37 tahun itu menegaskan, siap angkat kaki bersama ketiga anaknya jika sang mantan suami enggan pindah dari-dari rumah tersebut. Iya, kalau dia enggak mau pindah, mungkin saya dan anak-anak yang akan mencari tempat tinggal lain, ancamnya. Selain masih tinggal satu atap, keduanya kini juga ribu terkait harta gana gini. Iya, Dena rupanya meminta agar segera mengurus rumah yang telah ditinggali mereka selama 10 tahun itu. Namun sayang, masalah tersebut harus diungkap di depan publik oleh pihak Jonathan Frizy. Padahal Dena ingin menyelesaikan terkait pembagian harta tersebut secara internal antara dirinya dan sang mantan suami. Ini kan urusan internal kita, tapi pihak sana yang mengungkapkan itu ke media sejak awal kalau rumah ini mau dijual, dibagi dua, bla 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 gitu, ucap Dena. Saya sempat langsung whatsapp ke dia, tolong dong enggak usah blow up seperti ini. Oh kita belum tahukan mau seperti apa, lanjutnya. Ia pun merasa kecewa dengan sikap Jonathan Frizy. Sementara kenyataannya, ia telah mengajak sang mantan suami berdiskusi terkait nasib rumah mereka itu. Jadi kesannya kayak saya yang meminta rumah itu untuk dijual. Nah aku juga agak kecewa juga, kok begitu sista temen kamu, padahal kan enggak seperti itu, gitu, beber Dena. Kalaupun ini dijual kan memang harus dijual karena alasan internal kita. Tapi jangan dibalik kesannya saya yang nuntut, tutupnya. Dena tuduh Ijong punya pacar baru. Pria yang kerap disapa Ijong itu, dituding oleh Dena Devanka telah memperkenalkan pacar baru ke anak-anaknya. Menanggapi isu tersebut, Jonathan Frizy angkat bicara. Hal itu diketahui tribun news dari unggahan youtube channel Star Pro Indonesia, selasa tanggal 8 Maret tahun 2022. Ijong menegaskan dirinya memiliki kebebasan untuk membawa buah hatinya pergi kemanapun. Aku bawa anak-anak bisa bebas kemanapun dan dimanapun, toh aku juga bawa anak-anak enggak akan ke tempat-tempat yang jelek apalagi yang mencelakakan anakku, kata Jonathan Frizy. Menurutnya, ketika ia membawa anak ke mall tentu banyak bertemu teman-temannya bahkan fans. Menurut Ijong, Dena justru menganggap momen itu tengah mempertemukan anak dengan seorang teman dekat. Contohnya lucu aja, misal aku bawa ke mall, apalagi di bidang aku entertain pasti banyak ketemu teman, teman artis, siapapun itu, bisa fans juga, Nah aku kemarin ketemu teman, teman pemain sinetron juga, bilanglah, Aa, abang Zed semua lucu banget, nah itu dibilang pacar, dibilang atau teman dekat, bisa deh. Iartikan sendirilah segimana negatifnya, jelasnya. Tuduhan itu membuat Ijong merasa kecewa dengan sikap Dena Devanka. Marah sih udah biasa. Jadi apa yang dituduhkan itu kadang-kadang gak sesuai jadi di bumbu-bumbuinkan. Ada banyak hal yang sebenarnya fake lah, ungkap Jonathan. Sebelumnya, Dena Devanka sempat mengunggah tulisan di Instagram story-nya. Dalam postingannya, ia mengaku lelah dan minta diberi kekuatan untuk menghadapi semuanya. Tindakan yang ia lakukan bukan karen cemburu pada Jonathan Frizy yang telah memiliki pacar baru, melainkan peduli terhadap anak-anaknya. Sepulang dari pergi ya anak-anak LSG ngomong sem aku, Klo dikenalin sem temennya papa manggilnya onti. Terus muncul ah pertanyaan. Ma, itu pacar papa ya. Petik 2, petik 2. Ma, emangnya papa udah gak sayang lagi sem mama ya. Terus aku sebagai ibunya harus jawab apa. Demi Tuhan saya tidak cemburu, jujur saya menghimbau begitu karena ket sebagai orang tua harus realistis dan gak boleh egois. Anak-anak itu masih di bawah umur dan gak boleh dipaksa harus mengerti justru ket sebagai yang dewasa harus lebih memahami dan mengeremkan. Kasian banget Klo anak-anakku banyak pertanyaan yang seharusnya gak mereka pikirin di usianya. Klo ke saya anak-anak pastinya lebih terbuka dan cerita apapun itu karena bondingnya saya dan anak sehari-seharinya kalian tahulah, tulis Dena Devanka.